Halo selamat datang di Kongo United TV, I'm United, we're all United, akhirnya kita bisa nonton lagi Manchester United di Liga Inggris Premier League ya, pertandingan ini kayaknya bukan termasuk pertandingan Boxing Day ya, karena ya kita nontonnya sih di Rabu pagi ya, jadi kemungkinan besar sih udah bukan Boxing Damage lagi, mungkin Boxing Damage lah, karena gue gak gitu inget perbedaan waktunya gimana, tapi lawan Nottingham Forest ya, Boxing Day atau gak Boxing Day, gue sih gak terlalu ngerate Nottingham Forest, bagus-bagus amat ya, apalagi momentum kita di Liga, momentum kita di terakhir juga kita menangkan lawan Burnley, bener gak, jadi gue gak melihat Nottingham Forest itu sebuah obstacle lah untuk Manchester United ya, kita harus keep momentum up ya, momentumnya harus tetap going, apalagi lawan Nottingham Forest, ingat loh di akhir Januari kita bakal ketemu City sama kita bakal ketemu Arsenal, jadi kalau bisa sampai Januari kita harus menang semua pertandingan ya, dan ketemunya juga gak banyak yang susah sih, jujur ya, sampai ketemu City di akhir Januari. Jadi kita, gue sih berharap kita bisa tetap, tetap menjalankan momentum kemenangan kita gitu loh ya, dari sebelum World Cup sampai saya sudah World Cup kita berani menang, dan gue berharap sih kita mendominasi juga melawan Nottingham Forest ya, selama 90 menit, jangan kayak berani kemarin, bener gaya awal-awal bagus, lama-lama jadi kita banyak diserang juga gitu sama berani, ya tapi anyway, melawan Nottingham Forest, kita lagi krisis back ya, kalau bisa dibilang ya, kenapa, karena gue gak yakin, dari preskontnya sih juga masih belum balik ya, si Ferran sama si Martinez, mereka betul belum balik ke training ground, mungkin Ferran rumornya udah balik ya, ke Inggris, udah gak di Perancis lagi, tapi gue gak tau apakah dia bakal available atau enggak, kemungkinan besar gak available 2 orang ini. Di luar dari itu, apa namanya, si Maguire ya, kapten kita Maguire juga lagi sakit ya, gak tau sakit apa, mungkin karena COVID kali ya, karena lama banget gitu loh, kayak kalau sakit cuma biasa banget, ya sakit-sakit biasa kan harusnya udah bisa balik lagi gitu, tapi dia belum bisa, belum balik. Gue gak tau apakah dia udah ke training atau belum, ya pasti dia gak available untuk pertandingan melawan Nottingham Forest, jadi rada tricky sih ya, untuk squad seleksi rada tricky untuk, untuk apa, untuk Eric Ten Hag ya. Oke, di keeper gue balik ke DGA ya, bukan Dubravka lagi, di kiri gue taruh look show, terus sebagai center back gue taruh Kasimiro, Lindelof, Dalot ya. Sekali lagi, ini sih Kasimiro Lindelof sih, gue cepat melihat dari performa kemarin sih, ya lawan, lawan Ben itu gak jelek-jelek amat lah Kasimiro di center back gitu loh, jadi gue merasa, oh yaudah dia main lagi, masih oke lah kembali Lindelof. Yang gue bingung, Tuan CB kayaknya gak available ya, Phil Jones juga kayaknya udah gak jelas gitu loh, jadi hampir-sampir kita harus pakai Kasimiro sebagai center back gitu loh. Ya, ada ditanya, sebenernya look show bersedia menjadi center back, ya kan, tapi tampaknya Eric Ten Hag untuk kemarin sih ya, itu dimilih Kasimiro yang main, ini Bang Luke Show ya, sebagai center back. Ada mungkin aja kemungkinan ya, look show turun jadi center back di kiri Malaysia, mungkin banget ya. Dan untuk Dalot, gue gak tau apakah dia udah available atau belum ya, kalau available boleh main, kalau gak ya Wan Bisaka boleh main lagi lah. Ya, tau anyway, main-mainnya udah banyak keluar ya, bener gak ya. Ya, akhirnya udah mau main sekali, langsung asis gitu loh si Wan Bisaka, padahal ya awal-awal yang keren ya, apa, ya cross-nya si Bruno lah ke Wan Bisaka bener gak. Tapi anyway, ya Ita itu yang gue pilih, show Kasimiro yang drop Dalot ya. Untuk midfield, gue taruh Ericsson McTominay, gak ada pilihan lain ya, malah memainin Fred juga boleh, tapi ya keliatannya ya, si Eric Ten Hag lebih suka McTominay lah ketimbang Fred ya, keliatannya lebih suka yang physical untuk sebagai DM. Sebagai opsi penyerang ya, karena Sancho masih gak jelas ya, masih beban mental, kita mainin Ganacho, Fernandez, Rashford, dan juga Martial ya, jadi sebagai striker. Perlu kasih Rashford sebagai striker gak ada yang sama Martial, kalau gue sih tentu sekarang ini gak, ya Martial lagi, ya baru balik lah gitu loh bener-bener, gak sebentar, Rashford dari kemana udah main terus. Ya, menurut gue sih kalau Martial on form-nya lagi sebelum kayak pre-season sama awal musim, menurut gue sih dia gak masalah jadi striker. Ya, jangan karena satu game jelek gitu, kayaknya langsung, oh Rashford aja jadi striker, Rashford aja jadi striker. Gue belah sih jangan ngomong begitu juga sih. Jadi ini pilihan pemain dan gue formasi 4-2-3-1. Untuk predisi skor, gue belah sih kita menang 2-0, bisa lah ya, 2-0. Bahkan pilihan gue bisa 3-0 nih di game ini nih. Pilihan gue bisa 3-0. Ya udah, gue kata-kata lagi kita menang 3-0 lah untuk ingat Forest ya. Oke, kita lihat ada pertandingan Premier League apa lagi ya. Ini hari ini udah main lho, setengah 8 ya ini. Brentford, Long Tottenham, waduh langsung seru nih Brentford, Long Tottenham nih. Nah, bisa seri gak ya? Mungkin banget bisa seri sih, mungkin banget ya. Brentford gak, bukan jelek-jelek banget gitu loh. Ya, walaupun Tottenham juga lagi bagus, tapi ya Brentford gak jadi kerek amat sih kok, kok. So, Tottenham, Brighton gak penting, Leicester dan Kassel. Oke, mana ada lagi? Aston Villa, Liverpool. Aduh, Aston Villa baru ganti ini ya. Menunggu sih Liverpool harusnya menang. Arsenal, West Ham. Ya, West Ham tahun ini gak gitu gimana. Gue liat jadi Arsenal, ya. Gue berharap sih bisa seri lah gitu. Ya, Arsenal ada yang ganggu dikit di atas gitu ya. Tapi ya, tapi ya faktanya sih kayaknya sih berat gitu lah harusnya sih Arsenal yang menang sih ya. Chelsea, Bournemouth ya. Graham Potter, Harry Potter bakal mengeluarkan magic-nya lagi. Bournemouth, gue belah sih gak ada tai-tai-nya, pasti menang Chelsea. Dan City Leads, ya jelas City bakal menang. Menurut gue sih bola atas bakal menang semua lah yang tinggal sih dalam pertanyaan ini. Ya, kecuali Brentford, Tontonham. Bisa banget seri nih feeling gue nih ya. Oke, jadi untuk kita, kita main di Rabu pagi jam 3 pagi. Artinya besok kita begadang jam 3, Rabu pagi hari kita nonton jam 3 ya. Manchester United, London, Tiong, Forest. Udah pasti gue bakal live streaming lagi ya. Live match reaction, Manchester United, London, Tiong, Forest. Oke? Jadi itu aja yang gue bisa ingin. Coba kalian tulis di komen ya prediksi kalian. Pertanyaannya gimana, skornya gimana, line-upnya gimana ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.